Hai cek 123 Halo sobat gamers semuanya berjumpa lagi dengan gue Subki Maru di video kali ini Subki Maru akan membahas hero baru lagi nih guys waduh hero baru lagi muntun sekarang merilis hero baru-baru lagi kali ini giliran Marsmen guys wah ini keren banget sih karakternya ya dari gambarnya sih keren banget sih namun masih belum ada HD nya ya Nah ini masih belum ada HD nya di adat belum ada suaranya ini masih low definition ya oke di sini dia adalah seorang Marsmen dengan spesialis burst dan rip ya berarti dia punya skill yang cukup cepat ya cooldownnya dan juga dia bisa membunuh musuh dengan dengan sangat cepat ya di spesialis rip ini nah durability nya ini sangat minim ya maklumlah Marsmen ya ovennya ini waduh mantap banget hampir full ya dan efek skillnya ini eh lumayan lah ya tengah-tengah untuk tingkat kesulitannya ini agak sulit ya karena nanti skillnya ini ultimate ini susah digunakan Oke kita akan bahas setelah video berikut ini Oke seperti semuanya nah ini dia penampakan dari Nathan atau Newt ini ya ini yang bener Nathan apa Newt ya kita sebut Nathan saja ya Nathan ini eh gerakannya jalan-jalan ini ya mirip dengan Alpha ya sekarang heronya jalan-jalan semua guys ya kalau yang kemarin-kemarin dan biasanya akan lari guys ya oke lumayan sih ya untuk karakternya sih bagus juga banget ya jadi untuk rambutnya dan juga di belakang itu yang putar-putar itu bagus banget ya guys waduh karakternya keren banget ya Oke kita coba dari beskiteknya dulu guys ya kita coba dari beskiteknya ini lumayan jauh ya asmen ini cukup jauh eh nah mantap ya jadi dia aku memberikan magic damage ya jadi beskiteknya pun juga memberikan basic damage ya Oh wudhu mantap gila ini guys nih masmen dengan dan damage magic gini wudhu ini pedih banget ini guys bakalan jadi hero yang pedih ini ya Oke kita masuk kepada pasifnya guys ya nah pasifnya ini dia akan memberikan start ya sebanyak 6 maksimal 26 stak jika dia memberikan medemik skill kepada musuhnya guys ya Nah ini dia nah dia akan memberikan staknya stak ini gunanya akan memberikan buff sebesar 15% penambahan attack speed jadi dia akan menambah text speednya sebesar 15% kalau 6 stak berarti 90% attack speednya ini akan bertambah guys jadi skill 1 skill 2 ataupun ultimatenya ini memberikan damage yang kena dengan hero musuh ini akan memberikan stak waduh ini mantap banget ya jadi dia kalau text speednya sudah gede ditambah gede lagi waduh ini gila banget ya untuk pasifnya ini ya ditambah lagi dia adalah magic damage Oke lalu skill 1-nya nah ini dia satu ini akan memberikan damage guys memberikan damage reddure lagi akan meledak eh selama beberapa detik ya nah putar nah begitu ya itu skill 1-nya sini segalanya ini bisa digunakan untuk mencicil-cicil dan juga mendapatkan stak ya Wah mantap banget ini guys tuh tuh skillnya juga keren banget ya waduh keren banget ini ya di sini bisa kita gunakan untuk mencicil dan mendapatkan stak ya kalau staknya banyak wah text speednya juga gila guys soalnya nah jadi skillnya ini bisa juga terus ya setelah ini bisa lanjutkan guys ya jadi terus kalau kalian menggunakan staknya ini skill 1-nya skill 2-nya ini juga di spam guys ya biar staknya ini tidak hilang ya ini gila banget ini aku waduh gila banget guys text speednya wah mantap banget ini kalau sudah hilang text speednya juga akan berkurang Oke skill 2-nya guys nah segelanya dia akan memberikan efek knockback sekaligus lingkaran lingkaran black hole-nya ini akan menarik musuh ke tengah ya ya perhatikan ini nah dia akan terdorong kebelakang ya ya knockback dulu trope dulu lalu dia akan menarik musuh ke area lingkaran ya juga sewa tuh kan tarik ya kita hapus dulu nah jadi skill 2-nya ini bisa digunakan untuk menjauhkan musuh dari kita guys ya ini mantap banget sih ya waduh gila ini nah jadi selain knockback ya dia akan menarik musuh eh ketengah mana guys ya ini mantap banget sih untuk menggagalin ultimate musuh seperti ultimatenya parsa ultimatenya Odette ya ini mantap banget atau kita bisa nurunin link yang ada di tembok ini bisa banget ya karena efek knockback ini bisa menggagalkan ultimate dan juga hero yang ada di tembok itu link ya bisa jatuh juga oke mantap banget ini skill 2-nya nah ultimatenya guys Oke kita coba ya nah ultimatenya ini ya ultimatenya ini dia akan memberikan teleport ya Nah roh teleport dimana dia akan mendapatkan bayangannya seperti ini ya itu ada bayangan nah bayangan itu juga akan menyerang ke arah kebalikannya guys kalau dia menyerang kedepan maka dia akan ke belakang guys kita coba lagi ya nah kita coba ya kalau dia skillnya ke sana wah maka dia akan menarik skillnya guys ya seperti ini ya seperti ini Oh nah itu dia guys Oke masih belum paham ya Oke kita coba segitanya guys nah seperti ini ya oke tuh guys dia akan berarah kebalikan waktu ya tuh ya perhatikan ya tuh oke kita ulang lagi ya skill satunya ya ini dia nah itu berkembalikan ya serangnya juga berkembalikan ya soal kalau jalan kedepan maka dia akan jalan ke belakang waduh mantap gila guys ya Nah ini bisa digunakan untuk menyerang musuh ya yang ada di sini ya kita coba ya sekarang ya kita coba nah kita gisar dulu kesini maka skinnya ini akan jadi dua kali ya waduh tuh gila karena dia akan nembak terus tuh 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 waduh gila banget ini ya waduh gila banget ini guys waduh ini kayak punya bayangan ya untuk ultimate nya ya wah jadi untuk ultimate ini susah digunakan sebenarnya sih guys ya jadi butuh-butuh timing dan positioning yang pas di jika kalian ingin mendapatkan damage yang cukup mumpuni guys ya oke seperti menurut semuanya Nah di sini juga ada perubahan-perubahan item ya nanti kita akan bahas di video berikutnya guys ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini dan tungguin ya review sukiwara tentang item-item baru ini tampilan barunya ya apa saja yang berubah dan apa saja yang di-bub di-nub sukiwara dibahas di video berikutnya Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Sayonara